Komika yang saat ini biasanya pakai biola, tapi minggu lalu karena lehernya tenggeng, biolanya nggak dipakai. Apakah dia minggu ini pakai gendang? Atau kolintang, kita langsung panggilkan sama-sama. Beri tepuk tangan untuk... Daudin! Saya sebagai calon presiden Komika harus memahami rakyat. Maka saya harus berusuan. Rakyat, saya gatel-gatel rakyat. Selamat malam, Sanak Family. Sudah mandi? Nanti bau loh. Lagu pemilu. Itu menunjukkan profesi presiden kita yang terdahulu. Biola saya jarang saya minyai. Lagu itu iramanya Mars. Temponya itu secepat orang berbaris. Tau kan presiden kita dulu sukanya baris-baris? Biye kabare. Jik nak jamanku toh. Hashtag aku rapopo. Saya tunjukkan tempo baris-baris dengan biola. Duh ini ngerepoti. Gak apa-apa. Kalau rusak tinggal minta dibelikan papa. Pemilihan umum telah manggil kita. Kita lo aja, keles. Nah, lagu itu mungkin kalau dimainkan saat ini sudah tidak relevan, guys. Makanya Kompas TV membuat lagu yang lebih fresh untuk mengajak rakyat mencoblos. Dan itu progres yang baik dari Kompas TV. Cie Kompas. Rakyat, golput bukan solusi. Jangan lupa, Anda harus Servis printer. Pemilu di desa. Kalau pemilu di desa itu beda sama di kota. Pemilu di kota itu hingar-bingar pergi ke pasar. Kalau di desa itu tentram, damai, sepi. Gak ada yang datang. Kalau pagi pada keladang. Kalau sayangnya di desa itu banyak caleg yang melakukan black campaign. Kampanye gelap, listrik belum masuk. Mas, tau black campaign? Hari gini gak tau black campaign. Tanya sama yang tau. Terima kasih saya, Dudut Melianto. Aku bilang keren banget, keren banget ya. Artinya gini. Aku jadi tidak melihat kata per kata. Jadi gak melihat kalau dibalik ke semuanya. Tapi aku melihat justru sikap kamu terhadap pemilu. Aku jadi mengerti. Walaupun kamu bilang golput bukan solusi. Pokoknya keren banget. Berkualitas banget. Dan seperti itu tadi apa? Andra and the backbone. Sempurna juga. Terima kasih Pak D. Ya, Dudut. Kalau ketawa, ketawa aja. Gak usah sampai berkerut gitu, bukan enak. Kalau ketawa, ketawa aja. Itu kumis lo udah bergetar gitu. Kumis lo. Gak usah. Ketawa, ketawa aja. Dih, ketawa aja. Daripada akhirnya lo muntah. Tau gak, soalnya kumis lo bergetar. Sakan-akan ngomong gitu. Lepaskan, Dudut. Lepaskan. Ya, gue gak ngerti logika berpikir lo. Kayak gimana ya. Cuman buat gue tuh aneh banget. Cuman, cuman asik. Gue suka, gue ngerti personal lo emang seperti itu. Satu hal lagi, dengan tempo selambat itu. Kalau bukan lo, pasti tuh dragging banget. Karena tuh temponya lama banget. Cuman karena lo yang ngomong gitu kan. Kita tertarik dengan apa yang lo mau omongkan lagi. Sehingga buat kami, itu gak apa-apa nungguin selama itu. Oke ya. Thank you, Dudut. Jangan sering-sering main di ladang. Terima kasih. Iya, Mas Rafid. Dodit! Gue cukup yakin tadi pas Dodit bilang itu tinta ternyata printer itu adalah jeda ketawa terlama sepanjang sejarah suci empat ya. Gila ya. Lama banget orang ketawa. Lo bisa nyebukin Mbak B ya tadi ya. Hahaha. Terima kasih.